Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Oh ya ini dengan mas siapa ini Mas Hari Mas Hari Iya asli mana mas asli malang sini malang ini jualan apa ini mas sampel mas sampel jualan sampel waduh banyak sekali nih mas ya ini kira-kira ada berapa tusuk mas sempol ini mas eh bawahnya hampir seribu tusuk lah ini alhamdulillah jualan di beladrum udah berapa lama pergirahan tiga tahunan sebelum usaha sampel ini usaha atau kerja dimana dulu kerja di pabrik cuman udah dua tahun masa capek sekarang alih usaha-usaha sendiri kalau usaha sendiri kan enak enggak terbeban kalau apa eh oleh waktu terikat oleh waktu enggak suruh-suruh orang kalau usaha tiga sendirian lebih enak enggak ngandalkan gaji bulanan masih ya 5.000 eh jangan adakan pagi nih kalau pertusuknya berapa nih 500-an mas 500-an 500-an daging ayam jadi kalau bikin 1000 tusuk tusuk itu berapa kilo daging ayam tiga kilo-an tiga kilo ya tiga kilo hampir seribu lima ratus tusuk lah untuk model bikin usaha sampel itu berapa sih mas 350-an 350 ya ini kalau misalnya seribu tusuk ini habis kira-kira omsetnya berapa kalau seribu tusuk ya tinggal ngali aja mas 500-an 500-an kali belajar dari mana mas ah di YouTube-youtube aja mas sekarang mas banyak kalau kerja di pabrik dulu berapa lama waktu waktu itu dua tahun cuman eh terlalu apa ya namanya was kelamaan lah kalau ini kan tiap hari dapat walaupun kecil tapi Alhamdulillah cukup lah ini setelah proses goreng dikasih kasih telur apa lagi mas kasih telur kasih telur ya Oh ini tip ini mulai bikin tempol mulai jam berapa mas prosesnya tadi jam 6 pagi jam 6 pagi berangkat ke pasar selep langsung bikin ini begini tadi nyampe ke sini jam 10 lebih lanjut lebih yang bikin iya sama-sama sama istri-istrinya membantu bikin aku yang nyiapin nanti perangkatnya setelah selesai jadi perangkat ini berarti udah ini mas ya udah mateng ya udah mateng Oke selanjutnya mas tiriskan dulu oke masuk 10g ya mas ya ya jadi kalau dikasih telur berini masih ya kelihatannya ngembang gitu ya ngembang kalau pakai telur dia ngembang saw sih bisa 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 apa mas saw sambel tahu sambel ya kalau pertusunya dibikin 1000 kan lumayan maka saja mas daripada 500 ya lumayan ya bener-bener Mas tapi kita habis dari sini biasanya ke anak-anak ngaji di kampung jadi kalau harga seribu daerah Malang sini kurang kurang laku keras kurang bersahabat ya hehehe ini selanjulan di bolodromas untuk makannya setiap hari dimana mas SMK telko eh apa sini loh grafika komporan jadi sama setiap harinya bikin seribu tusuk ya lebih 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 hampir tiga ribuan lah tiga ribu tusuk iya Alhamdulillah Mas dulu ya enggak Mas met proses dulu polis memang langsung sampai gitu Mas ya enggak Mas dulu itu pertama kali jualan itu omset dapat berapa seratus ribu seratus ribu terus lama-kelamaan berkembang-berkembang sampai sekarang ini kan saya lihat kan rame Mas ya untuk resepnya itu apa Mas bisa rame atau pakai jimat penglaris atau tidak Mas percaya lah sama kita begini pakai perbandingan tepung sama terigu ya ayamnya dua sampai tiga kilo kita selep pakai telur setengah kilo lebih Alhamdulillah beskidutok Mas begini sama kayak adonannya pentol bedanya kita pakai tusuk kalau pentol kan enggak langsung di ini Mas ya di cetak-cetak angan sendiri Mas iya temen yang mau bikin usaha sempol nih yang mau belajar itu dibocorin enggak mas resepnya enggak papa saya persilahkan enggak papa itu tepung tapioca sama tepung ganji terus ayamnya tiga kilo anak gitu perbandingan gitu perbandingan juman kalau misalnya bikin 1000 tusuk itu gimana Mas pagi misalnya misalnya ayamnya dua kilo kaji kasih tiga tiga kilo jadi dua kilo terus tepungnya kasih satu setengah lah satu setengah kilo cukup itu perbandingan terus bumbu-bumbunya ya umumnya aja lah Mas pakai bumbu-bumbu dapur itu kita selep pakai selep nanti adonannya sama kayak bikin pentol biasanya pakai tusuk ini kalau pentol kan enggak masai sama-sama Mas ini enggak ada dirahasiakan dimasih ada Masya Allah luar biasa Mas ini kalau misalnya ada yang pesen nih ya di rumah sana enggak nih masa kita menerima pesanan Mas untuk pertusuk ini sama berapa mas minimal yang mau order nih biasanya rata-rata orang-orang ini baru beli ya 500 tusuk sampai 1000 lebih lah buat acara-acara itu untuk biaya ongkirnya Mas kita biaya ongkirnya free khusus area malang khusus area malang di luar area malang kalau keluar alemang malang ya Oh biasa biasa ada hahaha hahaha saya beli satu persi ya 10.000 oke pertama nih pertama kita siapin siapin dulu siapin dulu di perhari 1000 tusuk ya kalau proses goreng berapa lama kita kemungkinan sampai kalau minyak stabil apa komponenya stabil ya sampai satu menit cukup Mas satu menit dua menit kita goreng dulu setengah matang nanti kalau udah setengah matang tak kasih telur ini tak matang cepet jadi telepin telur dulu Mas ya Iya dua kali pengorengannya dua kali Iya maki kok terinspirasi dari mana Mas jualan sempol itu Mas itu dulu kakak saya sebenarnya jualan deh Jogja terapati sana dikembangin di sana di sana kurang laku ya dipawah ke sini kemalang sini memang selatan dunia awalnya dari kondalegdi dulu terus lama-kelamaan merembet sampai kemalang terima kasih telah menonton udah matang Masya udah matang Masya Allah kelihatannya keren sih Oke sausnya aku bisa ya Masih bisa ya kasih kecap nanti bisa juga mas ya Oke capek bisa juga oke Mas untuk awal jualan tempola itu pernah enggak Mas apa kayak merasa minder atau grogi gitu Mas pernah lama namanya jualan emang pertama kali Oh kita cenggung cenggung pasti lah mau pindah ke sini nanti dimarahin mau pindah tempat ke sini pasti tapi lama-kelamaan Yonda sekarang sama terbiasa pernah nggak ada teman atau saudara yang remen atau yang apa ya yang menanyakan pada Masari lo kok enak jualan sepol kan enak kerja di pabrik itu Oh alhamdulillah enggak Mas semua saudara aku mendukung kita yang penting usaha eh percayalah untuk usaha itu kemungkinan kita pasti sukses ya 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 Terima kasih.